Hai ini besi-besinya besar-besar dalam juga ya ini satu meter ini basementnya ini besi-besinya tuh ini kalau dijual lumayan ini bisa kayak mendadak nah ini juga sama nih ini nanti kena gusuran ini ini jam setengah tujuh guys tuh lihat mataharinya bagus ya merah banget itu guys sampai kuning tapi ini udaranya dingin banget ini kalau kesini tuh kumuh semua ini ya betul ini kalau musim dingin enak ini nah jalan-jalan tuh guys ini udah diambilin semuanya kipas angin apa namanya AC ya AC udah kosong banget ini coba pengen lihat dalamnya ada apa sih ada takut ada hantunya gitu memang udah dibongkarin semua ini udah kosong nih kalau nih maaf temen-temennya kalau gede angin ini tuh ini mobil gimana dibuang ini halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat lalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh amin nah di vlog kali ini sama Kang Roni Jalu nih kita mau melihat perumahan yang kena gusuran di kota Jeddah ya nah disini tuh banyak sekali Kang Roni rumah-rumah yang kena gusuran termasuk yang sekarang kita berada ini tempatnya jamiah ya ini kena gusuran semuanya dan kita mau keliling Kang Roni Oke si Adi ini sekarang terhadir Idul Fitri semua dilatakan dengan tanah ini teman-teman bangunan nah iya pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe apabila ada yang mau ditanyakan seputaran TKI seputaran itu silahkan follow Instagram saya kalian bisa DM saya secara langsung dan jangan lupa subscribe channelnya Roni Jalu jangan lupa mampir ya channel Roni Jalu oke siap-siap oke Kang Roni kita lanjut silahkan Kak Roni duluan kita ke depan ke kiri kita lihat yang kena gusuran nah teman-teman ini semua kena gusuran ya tuh lihat ini bangunan-bangunan kokoh seperti ini sebenarnya ini masih layak kuni ya menurut saya cuman ya mungkin karena pemerintahan Arab Saudi mau menata yang lebih baik lagi ini semua di gusur ya kita ke sana dulu Kang Roni nah ini memang seperti ini teman-teman ya kumuh-kumuh nah rumahannya ini kasian ini yang pindahnya pada kemana kalau nih ya tuh lihat memang seperti ini yang kumuhnya jadi memang sengaja mungkin ya pemerintahan Arab Saudi ini membongkar semua perumahan yang kumuh yang ada di kota Jeddah banyak sekali wilayah-wilayahnya yang kena gusuran itu dari mulai Babsarib Pandawiyah Terus Sarabiyah Terus kesininya itu Pandara Terus Hayasager Jamiah Terus kesininya ke Rawabi pokoknya banyak banget lah nah ini semua kena ini kena gusuran semua ini pokoknya habis semua ini nanti setelah Hari Raya Idul Fitri ini karena untuk saat ini pemerintahan Arab Saudi menangguhkan ya jadi mengasih kelonggaran Kang Roni mengasih kelonggaran untuk bisa ditempati 3 bulan ke depan ya ini sekarang kan bulan Rajab Rajab, Rawah, Ramadan, Sawal nah Sawal itu udah mulai dibongkarin semua ini nah dan di depan itu ada yang udah dibongkar teman-teman ya baru yang depannya kalau yang depannya itu pertokohan nah kita lihat ya ini pertokohan ini pusat perbelanjaan makanan pokoknya jalur ini tuh sampai ke kilo sepuluh kesana banyak banget pokoknya yang kena gusuran itu coba bisa teman-teman bayangkan betapa luasnya kota Jeddah yang kena gusuran ya dan yang saya ini tuh apa orang-orangnya pindah kemana gitu ya karena sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya ada yang kena gusuran itu emang yang punya rumahnya itu kena apa namanya ganti rugi ya empat kali lipat tapi yang ngontraknya gitu yang ngontraknya pindah kemana kebanyakan di sini tuh yang ngontrak iya kebanyakannya yang ngontrak yang punya rumahnya di mana gitu nah ini teman-teman ya kita lihat yang udah dibongkar nih nah ini pertokohan ini ini sudah dibongkar ya tuh coba ini semua hancur ya udah rata dengan tanah itu alat beratnya sekarang emang udah berhenti ya karena udah waktunya istirahat ini udah jam 6 lewat 12 menit aku lihat besi-besinya ya di sini nggak ada yang nyolong besi-besinya ya kalau ini jadi kalau mau ngambil itu banyak banget besi-besinya coba kita lihat turun dulu ya aduh aduh eh kita lihat aja sebentar ini besi-besinya besar-besar tuh dalam juga ya ini 1 meter ini basementnya tuh bekonya ini besi-besinya tuh ini kalau di dua lumayan ini kan ngoni bisa kayak mendadak udah ke arah sana juga sama teman-teman terapisuran ya ini saya sengaja meng-share ya mendokumentasikan gitu jadi Sarma ini udah nggak ada ini itu jalan raya itu bisa juga sudah lewat sini aja enak nah menurut tangroni ini ini rumah masih bagus nggak ini masih pokok ya masih pokok ya iya iya luarnya biasa dalamnya ke lewat pokok ini masih pokok ini ini kebanyakan yang ngontrak ini iya jadi satu sugahnya itu 1.500 satu ruangannya ada berapa sugah aja nih banyak banget ini nah ini semua udah lancur ini dan ini menunggu nih yang yang depan ini menunggu ini ke dalam iya betul banyak pendatangnya disini mungkin karena dihancurkan itu karena banyak terlalu banyak pendatang mungkin ya mungkin bisa jadi karena ada pendataan lagi iya ada pendataan jadi nggak tahu juga sih pokoknya kita hanya tahu ini rumah dibongkar aja semua ini jadi alasan-alasannya itu nggak tahu kenapa-kenapanya dan ini memang masih ditinggalin ini teman-teman masih ada yang kalau jarum depan sana udah nggak ditinggalin udah nggak ada kebanyakan udah kosong udah kosong ini udah kosong ini semuanya udah diambilin barang-barang ini ini mukanya aja ditutup pakai saya gini kita lewat sini nih ini kawan-kawan ini nah ini semua nah ini udah dikosongin guys udah diambilin mau kayuin semuanya udah dibongkar nah ini juga sama nih ini nanti kena gusuran ini ini jam setengah tujuh guys tuh lihat mataharinya bagus ya merah banget itu guys sampai kuning tapi ini udaranya dingin banget ini kalau kesini itu kumuh semua ini ya kalau musim panas kita nggak kuat kumuh sebenarnya ya betul ini kalau musim dingin enak ini kita jalan-jalan tuh guys ini udah diambilin semuanya kipas angin apa namanya AC ya cuman lihat ini apa ini ini udah kosong banget ini coba pengen lihat dalamnya ada apa sih coba pengen lihat dalamnya ada apa sih coba takut ada hantu ya gitu memang udah dibongkarin semua ini udah kosong ini kalau ini udah kosong maaf temen-temen ya kalau gede angin ini tuh ini mobil gimana dibuang ini ya udah temen-temen mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya saya hanya mengecel jadi inilah rumah-rumah yang akan dirobohkan oleh pemerintahan Arab Saudi ini ada di Jaminah ya oke oke terima kasih buat temen-temen yang selalu setia menonton video-video saya saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian sehat selalu dimudahkan hari ini dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan oke jangan lupa mampir ke channelnya Rony Jalung ya oke like, komen, dan subscribe oke guys oke apabila itu pikirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu saya kadah itu mobil kot kebol gitu tuh hahaha oke 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 oke